Oke mbak, sekarang challenge-nya adalah kita akan roleplay. Saya sebagai pendengar, Mbak Restu sebagai penyiar, saya sebagai penyiar Surabaya, yang akan memainkan SOP, menggunakan SOP siaran Mbak Restu biasanya, menanggapi saya pendengar yang laporan kehilangan. Eh ini gak boleh dibalik ya, Mas Indra yang jadi penyiar, aku yang jadi penyiar. Itu bener-bener challenge kalau gitu. Karena saya gak ngerti, nanti saya tutup langsung telponnya kalau hilang. Silahkan cari sendiri, gitu aja kalau saya. Oh sadis ya, Mas. Saya untuk tidak di situ. Iya, Mbak ya, jadi akan seperti itu ya. Saya juga masih meraba-raba kira-kira akan melaporkan seperti apa, tapi Mbak Restu mau dibantu juga untuk mengidentifikasi dan segala macamnya secara standar ya Mbak Restu. Siap diinvestigasi ya, Mas? Siap, saya siap diinvestigasi dengan gayanya Mbak Restu. Kita mulai dari... Halo Mbak. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore. Mbak Aini ini ya? Oh, bukan Mas. Saya Restu. Oh iya, Mbak. Dengan siapa nih, Mas? Saya dengan Indra, Mbak. Oh, Mas Indra. Silahkan Mas Indra, ada yang diinformasikan buat kami ya? Iya, saya ini kehilangan, Mbak. Kebetulan. Kehilangan. Kehilangan ini sekitar tadi pagi, Mbak. Apa yang hilang, Mas? Iya. Oh, ini apa itu? Sepeda motor, Mbak. Oh, oke, oke. Tenang dulu aja ya. Iya, iya, iya. Ngikutin aku supaya nanti datanya jelas. Gitu ya, Mas Indra? Iya, iya, iya. Ini motor punya... Gimana saya bisa apakan ini, Mbak? Laporannya gimana nih, Mbak? Oke, oke. Ikutin saya ya. Iya, iya. Mas Indra sudah mengudara. Oke. Dan ini didengarkan orang banyak. Mudah-mudahan ada orang yang ngeliat motornya. Sorry, ini motornya Mas Indra sendiri? Iya, Mbak. Kebetulan saya dapat... Ini kebetulan saya menang dari Dorpres, Mbak. Baik, oke. Jenis motornya, Mbak, saya punya tornado, Mbak, ini, Mbak. Sebentar, Mas. Iya. Mas Indra ini kehilangannya jam berapa? Saya rasa sih tadi sekitar jam 7 pagi, Mbak. Yang pasti, Mas, yang pasti. Jangan saya rasa. Jam 7, Mbak. Jam 7. Soalnya setiap pagi saya mandiin ayam saya jam 7. Nah, pagi itu ayam saya, saya mandiin. Terus? Motor saya nggak ada. Saya bingung, Mbak. Padahal bersih, Mbak. Sebenarnya jangan pakai itu, Mas. Jamnya ayam dimandiin. Tapi terakhir diparkir jam berapa? Malam, Mbak. Soalnya kan... Nah, malam ya diparkir. Ini di rumah apa di kos-kosan? Di rumah, Mbak. Di rumah, oke. Terakhir ada orang rumah yang lihat motornya masih ada jam berapa? Saya kebetulan tinggal sendiri, Mbak. Oh, waduh. Untung saya nggak nanya ayam, ya. Iya, sama ayam saya, Mbak. Sorry, sorry, Mas. Aku bercanda dikit, ya. Oke. Mas, balik lagi. Jadi diperkirakan jam 7. Di rumah ada CCTV? Nggak ada, Mbak. Oke. Ini nggak ada orang yang tahu? Nggak ada, ayam. Oh, maksud saya tetangga-tetangganya, Mas. Tetangga nggak ada, Mbak. Oh, nggak ada ya. Ini rumahnya di gang apa gimana, nih? Saya rumahnya ada di... Pinggir? Di pinggir jalan? Ya, ada di dalam gang, Mbak. Hah? Di gang? Di gang. Oke, kalau di gang kan biasanya ada yang misalnya kayak tetangga dengerin mesin motor dinyalakan, gitu. Nggak, kebetulan satu gang saya ini umroh semua, Mbak. Ya Allah, Alhamdulillah, Mas. Tolong, Mas, ini tetangganya ditelepon aja ya, minta doa ya supaya motornya balik, ya? Iya, Mas. Oke. Terus, sudah dilaporkan polisi, Mas? Belum, Mbak. Ini kebetulan saya cuma percayakan pada suara-suara bahaya, Mbak. Ya, kita cuma bisa berusaha ya, Mas, ya. Mungkin pendengar lain yang tahu bisa bantu kita. Nomor polisinya berapa, Mas Indra? L, MNN, OPQ, Mbak. Oke, baik. Kalau gitu saya minta Masnya lapor polisi dulu, bisa? Sudah, Mbak. Oh, tadi katanya belum. Keterangannya ganti-ganti loh, Mas. Kalau nggak saya turunkan ini, kayaknya bercanda ya? Nggak, Mbak, beneran, Mbak. Serius? Sama polisi, terus disuruh lapor ke Mbak Restu, katanya polisinya gitu. Mbak Restu, jangan Mbak Restu, gitu katanya. Restu indah, katanya gitu. Oh, gitu ya? Iya. Oke, Mas, ini tadi hilangnya sekitar jam 7, nggak ada saksi sama sekali. Kalau motor Anda sendiri ini berarti sudah lunas ya, karena motor lama ya? Sorry, saya tanyakan ini soalnya ada hubungannya sama asuransi, Mas Indra. Oh, gitu. Ya, sudah lunas, Mbak. Sudah lunas, ya. Kan ini kebetulan dari hadiah dari door price, Mbak. Oh, iya sih tadi ya. Baik. Warnanya silver, Mbak. Silver? Silver. Se-silver apa? Seperti manusia silver, mungkin? Se-silver, anting-antingnya keris dayanti, Mbak. Waduh, bling-bling dong ya, Mas. Iya. Makin... Silver, Mbak. Makin rada aneh, ya. Tapi silver, Mbak. Sebentar, ini sebenarnya tadi sudah didata ya di gatekeeper, ya, Mas, ya? Sudah, tadi didata sama Mbak siapa tadi? Mbak Aini, ya. Mbak Aini, Mbak Aini. Iya, nggak pernah ada laporan seperti ini, Mas. Oh, gitu ya, Mbak, ya? Iya. Jadi, ini agak susah kami membantu. Mungkin ada teman-teman dari kawan-kawan yang akan membantu saya untuk... Boleh. ...memukulin saya, Mbak. Mas, STNK-nya itu ada di jok atau Anda bawa? Atau jangan-jangan sudah nggak ada STNK-nya ini, Mas? STNK-nya di sopek teman saya, Mbak. Kalau gitu ini motor bodong, ya? Bukan, Mbak. Nah, terus? BPKB ada? Ada, BPKB. Bisa dibuktikan, ya? Bisa. Ini saya kirim foto langsung juga boleh ke WhatsApp-nya Mbak Aini. Boleh, boleh, boleh. Untuk datang kami. Boleh minta nomor teleponnya Mbak Aini, Mbak? Oh, loh? Ini kan nomor teleponnya Mbak Aini juga. Nggak, nomor telepon WhatsApp-nya. Ini nomor telepon WhatsApp yang dipakai sama Mas Indra. Nomor telepon Mbak Aini, nomor telepon Mbak Aini, nomor telepon saya, nomor telepon semuanya. Oh, gitu ya? Iya, Mbak. Iya. Terus gimana lagi, Mbak? Ini harus saya, harus ngapain, Mbak? Kayaknya Mas Indra, setelah ini silahkan ditutup teleponnya. Telepon ke tetangganya yang umroh tadi ya, Mas ya. Supaya bisa ketemu, nanti saya akan bantu ulang-ulang nomor polisinya. Oh, gitu ya, Mbak? Oke, gitu Mas Indra. Request boleh, Mbak request? Apa itu? Request lagu? Oh, nggak bisa. Maaf ya, ini bukan radio sebelah. Oh. Kirim salam aja, Mbak. Kirim salam. Iya, bisa, nggak bisa. Yang bisa baca flash news, ya? Baca flash news? Iya, oke. Saya bacain, Mbak flash news. Oh, jangan Mas Indra. Oke, Mas Indra, cukup sebentar ya, durasinya, Mas. Durasinya. Apa itu, Mbak? Durasi itu apa, Mbak? Maksudnya, Mbak? Iya, ini sudah kepotong waktunya saya keberita. Boleh saya turunkan dulu? Saya kasih berita, Mbak. Baik, ini saya putus saja ya. Pendengar, Anda tadi sudah mengikuti wawancara saya dengan Mas Indra. Saya mohon maaf ya, saya cut. Karena tampaknya informasinya kurang begitu valid. Cuma kalau Anda melihat, kok masih dengar suara orang nangis ya? Oh, ternyata belum saya kecilin lagi nih. Waduh, Bobol. Oh, orangnya ke sini. Ternyata orangnya masuk ke studio. Waduh, ini ternyata ada Mas Indra yang langsung datang ke suara Surabaya. Terima kasih. Terima kasih kapan lagi saya bisa ngawur seperti ini, ditanggapi oleh Mbak Restu. Kapan lagi bisa? Bobol ternyata ya. Handphonenya tadi, telponnya sudah saya turunin. Kok masih ada suara nangis? Tapi itu nyebelin nggak, Mbak? Pendengar yang seperti ini? Oh, banget. Pernah nggak yang kayak gitu ada, Mbak? Kalau yang seperti itu, sejujurnya pernah. Oh, pernah ya malah ya? Tapi itu dini hari. Cuma gini, Mas. Iseng, iseng. Mereka iseng gitu. Iseng. Dia melaporkan, ada kecelakaan. Terus kemudian sama teman-teman, bukan aku yang siaran ya. Waktu itu aku di gatekeeper. Bukan aku yang terima juga, jadi dengerin dari jauh gitu ya. Terus, oh ada kecelakaan, Mas. Yang mati gini, banyak berdarah-darah. Lokasinya di mana, Pak? Di mana, Pak? Terus dia sebutin lokasinya. Terus, Pak, Bapak lihat korbannya siapa ini? Terus dia langsung bilang, Tekos! Langsung, wah! Gitu. Nah, ini cerita kebobolannya gatekeeper yang kami belum pernah ceritakan kemanapun. Yang khusus di channelnya Mas Indra. Tekos! Iya, dan itu terjadi ya, kira-kira sekitar jam 1, jam 2an itulah, Mas. Waduh! Itu orang lain-lain. Terus, tapi jangan salah. Ini kan kemudian penyiannya speechless loh ya. Terus, akhirnya ada orang yang nelpon-nelpon. Mas, itu tadi siapa? Oh, kita nggak tahu. Minta nomor teleponnya, Mas. Kenapa? Mau saya. Ini, Mas. Saya marahi, Mas. Jangan kayak gitu. Jadi, pendengar yang kemudian keberatan dan Sudah, Mas, serahkan kami, Mas. Biar kami yang merahin gini-gini. Makan kita nggak kasih ya. Karena kan nomor telepon di SS itu sifatnya rahasi ya. Iya, iya, iya. Tapi Mbak Restu pun menanggapi pendengar yang seperti saya tadi pun juga tetap dengan intonasi yang tenang. Tetap itu ya. Masih ngerabah ini beneran pendengar. Atau memang beneran informasi atau nggak. Masih Mbak Restu coba gali juga ya di situ sebenarnya ya. Ya, tugas kita untuk menggali data itu tetap dilakukan. Meskipun seselengean itu juga kadang ada pendengarnya yang selengean itu tetap kita gali seprofesional mungkin ya. Iya. Tapi kalau sudah nggak bisa ya udah di cut, ditutup tadi itu aja ya. Betul. Kalau memang sudah misalnya kita ingatkan. Terus kemudian kan pendengar kan, Kalau misalnya berlama-lama pendengar juga yang akan protes. Mbak, udah tutup aja Mbak. Ya nggak bener misalnya begitu. Jadi gitu loh. Apa rasa self of belongingnya pendengar SS itu yang kadang-kadang mengalahkan kita sebagai orang dalam lah. Terima kasih Mbak Restu Indah atas waktunya. Iya, sama-sama ya. Semoga terus berkarya di radio. Iya, mudah-mudahan Mas Sintra juga kembali lagi bersiaran. Waduh, nggak sih kayak cuman. Nggak berani saya siaran lagi tuh. Mas, biasanya penyiar itu yang paling ditakutkan adalah kerinduan untuk siaran kalau dia resign. Saya luapkan lewat sini Mbak. Oh gitu, tetap bisa bersiaran. Tetap bukan bersiaran ya, tapi maksudnya tetap bisa ber-verbal aja, berdialog aja gitu aja. Tapi nggak muter lagu ya? Tapi nggak muter lagu, saya muter lagu sendiri di handphone. Saya nikmati sendiri, bukan buat orang lain. Terima kasih Mas Sintra, demikian kawan. Terima kasih. Kapan-kapan datang ke podcastnya Suara Srebaya ya Mas? Iya, yang ada yaitu ada lantai dua, kemudian ada pulang siaran. Pulang siaran. Yang jelas nggak akan kita undang di Open Wide karena bukan tokoh politik. Bukan tokoh politik. Juga bukan jejak siaran karena nggak ada kasusnya nih. Kita ngomong santai-santai aja ya. Saya tunggu nanti undangannya untuk bisa beri Suara Srebaya. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas Sintra. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sukses buat semuanya, teman-teman semuanya. Makasih. Mantap.